assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di hari kamis, hari ke-15 kita mau buka puasa di salah satu hotel bintang lima terbaik di Jogja di mana hotelnya kalau kamu mau tahu sebelum lanjut tonton seperti biasa saya selalu ingatkan untuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan dengan subscribe kamu support channel ini untuk bisikin konten divider setiap hari ini udah giveaway pulsa Rp20.000 untuk kamu yang subscribe 321 subscribe sekarang ini baru jam 5 ini baru jam 5 dan sambil nanti nunggu waktu berbuka saya mau bahas bincang tentang membangun mental kaya ya karena 3 pekan terakhir ada video dari seorang konten kreator dan juga pengusaha anak muda yang bikin konten tentang ngopi di hotel bintang lima dibanding ngopi di starpark nah ini saya kita mau bahas dari sudut pandang saya ya bagaimana supaya kita bisa kita bisa pelan-pelan membangun mental kaya dan daun-pelan membangun dan 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 selamat menikmati selamat menikmati bagaimana saya membangun mental keberlimpahan, mental kekayaan yang membuat hidup saya banyak terjadi perubahan secara dramatis dan signifikan saya mau cerita dulu di flashpeak tahun 2015, waktu itu saya dalam kondisi kesulitan sekali secara finansial dimana waktu itu saya akhirnya memutuskan untuk ke kampung halaman mertua saya ya di daerah Rigi, Jawa Timur, itu daerah pesisir kemudian disana sambil saya beraktifitas menjadi nelayan, saya pernah jadi nelayan waktu itu ada sekitar 2 bulan disana saya nah dalam aktivitas itu saya selingi salah satunya adalah menuliskan sesuatu yang akhirnya membawa saya ke banyak hotel banyak hotel bintang 5 di daerah Jakarta, seputaran Jawa bulan ya itu saya nulis tuh, makan, nginep di hotel A, makan, nginep di hotel B, C, D, E, F, G jadi hotel bintang 4, bintang 5 di Jakarta itu hampir semuanya itu sudah pernah saya sambangi gitu ya saya cobain makanannya, saya cobain suasana hotelnya, kursinya, kasurnya, seperti itu bahkan hotel yang paling mahal itu di daerah Cikini, Tilton sama di hotel Indonesia, itu pernah saya cobain makanannya saya coba masuk restonya gitu ya dan ajaibnya, yang ajaibnya adalah ketika saya nulis itu di 2015 itu di bulan, bulan Juli lah kasuran Juli sampai Oktober itu dalam waktu satu tahun itu pelan-pelan satu demi satu itu terwujud dan saya tuh gak pernah menyangka itu bisa terjadi manifestasi begitu mudah ya dengan cara-cara yang ajaib saya gak tau gitu tapi apa yang saya tuliskan itu saya tulis tuh gak ada yang ngerasa bener-bener optimis yakin gak nulis-nulis aja gitu kayak dorongan aja gitu dan gak ada yang ngajarin juga saya nulis seperti itu pada akhirnya sampai di tahun 2023 ini anda nonton video ini jadi memang secara getaran energi kan memang kita akan terpengaruh ya oleh lingkungan itu jadi kalau kamu mau merubah nasib merubah keadaan hidup finansialmu mau meningkat kamu memang harus memberanikan diri mengganti lingkungan tempat kamu bersosialisasi jadi bukan sekedar asal milih temen asal punya temen tapi memang harus betul-betul selektif dalam memilih siapa yang dijadikan kawan karena kalau kamu mau membuktikan penghasilanmu saat ini kamu bisa cross-check temen akrabmu lima orang seperti itu jadi itu bisa ketahuan isi dompetmu seperti apa jadi itu perjalanan saya jadi bukan cuma sekedar ngopi ya tapi memang betul-betul menyobain makanannya gitu kalau di videonya konten kreator yang lain kan bilangnya ngopi aja kan ganti kopinya cuma ningkatin berapa 30 ribu sampai 100 ribu kamu cobain makan buffetnya buffet itu kan mungkin berarti kisaran kalau di hotel bintang 4 bintang 5 di Jakarta ya kisaran 400 ribu lah nah kamu mungkin sebulan sekali cobain gitu ya sisihin penghasilanmu untuk itu kalau gak bisa tiap hari atau tiap minggu gitu ya sebulan sekali aja cobain nah itu akan sangat mempengaruhi suasana hatimu sendiri suasana hatimu sendiri gitu oh jadi ini tuh tempat makannya orang kaya begini tuh cara makannya orang kaya begini tuh obrolannya orang-orang kaya gitu orang-orang sukses gitu saya gak bilang ini memastikan anda setelah melakukan ini anda otomatis nanti jadi orang kaya enggak tapi mentalnya anda yang perlahan-lahan berubah gitu jadi tidak melihat lagi segala sesuatu tuh tidak adil gitu bahwasannya kehidupan itu sebenarnya ketika kamu semakin banyak kamu keluarkan uang kamu belanja itu akan kembali kepadamu sendiri gitu kalau kamu berbuat baik itu pun akan kembali kepada kamu sendiri jadi bukan untuk kamu sendiri bukan untuk kita sendiri gitu jadi apapun yang kita lakukan akan kembali kepada kita gitu kalau kamu menanam kamu punya hak untuk metik kamu gak pernah nanam gak pernah mupuk gak pernah merawat dari mana kamu bisa memetik buahnya gitu jadi kalau kamu eman-eman sayang-sayang sama harta pelit ngumpulin serakah gitu ya merasa miskin terus gak akan berubah kondisi itu gitu jadi itu pentingnya bagaimana melatih diri untuk memiliki mental kaya ternyata harus berlatih spend mengeluarkan uang di tempat-tempat yang memang secara kebiasaan kamu tidak belum pernah gitu melakukan itu kayak misal saya pakai topi gitu ya lacoste ini sudah sejak kecil sebenarnya brand-brand adidas gitu ya yang gak mahal mahal banget dibanding orang-orang yang udah sukses banget pakainya Rolex pakainya Richard Mile mbak jamnya miliaran gitu saya belum sampai situ tapi mudah-mudahan ini adalah masih bisa kamu jangkau apa yang saya sampaikan gitu karena kalau ukurannya adalah misalnya Rudy Salim Rafi Ahmad wah kejauhan buat kamu yang baru mulai gitu ya baru mau menapaki kehidupan gitu ya untuk merubah hidup seperti itu oke tanpa panjang lebar kurang lebihnya saya memaaf silahkan kalau kamu mau komen atau punya pengalaman yang sama terhadap saya pernah nulis impian segala macem silahkan dituliskan kalau kamu punya sesuatu yang mau ditanyakan juga boleh di kolom komentar terima kasih sudah menonton nanti kita siap-siap buka puasa nanti kita lanjut video review makannya di East Park thank you untuk teman saya manajer hotel East Park yang sudah memfasilitasi kami untuk buka puas ini disini terima kasih selamat menjalankan libat puasa semoga puasanya menjadi keberkahan rahmat dan mendapatkan ampunan dari Allah SWT thank you all of you siap-siap pakai kikir pakai kertas pakai kertas dulu kikir ini jaji Terima kasih telah menonton!